Selamat datang di podcastnya Umi Project. Umi baca dan Umi bagikan. Assalamualaikum, kembali lagi di Umi Project. Insya Allah, episode kali ini Umi mau berbagi cerita tentang cara pengasuhan atau cara mendampingi proses tumbuh kembang anak. Kali ini Umi mau review salah satu buku yang bestseller atau recommended banget untuk kepada orang tua. Yaitu bukunya Pak Cah. Udah perkenalkan ya pasti ya sama Pak Cah Yadita Karyawan. Yaitu bukunya yang berjudul Wonderful Parent. Nah Pak Cah ini salah satu public figure ataupun yang penulis bersama istrinya Bu Ida. Jadi beliau ini keren banget ya nulis buku Wonderful Parent ini. Nah salah satunya yang ingin Umi kupas, tuntas di episode kali ini yaitu di halaman 99 yaitu bagian keempat di buku ini. Di buku Wonderful Parent yaitu mendampingi proses tumbuh kembang anak. Baik kita lanjut ya untuk bahasan mendampingi proses tumbuh kembang anak. Nah disini siapa sih yang gak kepengen mendampingi tumbuh kembang anak sendiri gitu kan. Jadi meskipun ada orang tua yang memilih untuk produktif di luar alias memilih untuk kerja misalnya bekerja gitu kan. Tapi kan sudah pasti gitu naluris orang-orang tua itu pasti kepengen full mendampingi tumbuh kembang anak. Meskipun gak hadir secara fisik gitu. Nah ini ada tips ataupun bagaimana sih cara kita menghadirkan cinta untuk mendampingi proses tumbuh kembang anak kita. Jadi kita sebagai orang tua itu sangat wajib ya mendampingi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi mulai dari anak sejak lahir ataupun sebelum lahir malahan ya hingga mereka dewasa dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya di dalam agama Islam itu telah memberikan banyak pandangan atau contoh ya bahwa memberikan bimbingan dan pendampingan bagi orang tua untuk anak itu malah dilakukan pada sejak janin gitu masih dalam kandungan. Memberikan kasih sayang ya meskipun anaknya belum lahir anaknya masih di dalam kandungan dan berbentuk janin kita sudah bisa menghadirkan kasih sayang. Hingga nanti saat mereka akan lahir kemudian masa-masa pertumbuhan anak. Namun tugas orang tua itu gak cukup sampai cuma sekedar memenuhi kebutuhan anak misalnya ya. Misalnya anak udah lahir ya dikasih kebutuhannya misalnya pangan, pakaian, seperti itu. Enggak, gak cukup situ. Karena kita sebagai orang tua itu harus menghatarkan anak-anak menuju kedewesaan. Nah tugas ini, tanggung jawab ini yang berat. Anak-anak memerlukan pendampingan dari orang tua untuk mengarahkan mereka. Kemudian mereka juga butuh dimotivasi. Kemudian mereka juga membutuhkan kita ketika mereka itu mengalami kesulitan. Dan sekaligus kita juga itu penting ya untuk meluruskan segala hal yang terjadi gitu. Misalnya ada kesalahan di perilaku, baik perilaku, sikap di anak-anak kita. Nah kali ini Umi itu mau membacakan ada beberapa kisah ya. Bagaimana sih menjadi orang tua yang penuh cinta? Nah seperti apa sih kira-kira menjadi orang tua yang penuh cinta itu? Ini di bukunya Pak Cah di Wonderful Parent ada sebuah kisah. Ada yang mau mendengarkan kisah ini? Nah begini kisahnya. Alkisah di sebuah kampung nanjauh dari kota, seorang ayah termenung sedih memikirkan anak lelakinya yang sudah lama pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Sang ayah merasa menyesal setelah anaknya kabur dari rumah. Ia merasa selama ini terlalu sering berlaku kasar dan memperlakukan anak lelakinya secara tidak baik. Ia berpikir keras bagaimana cara menemukan kembali anaknya dan mengajaknya pulang ke rumah. Ia menemukan akal. Ia pergi ke kota untuk memasang pengumuman dengan selembar kertas di depan game station di pusat kota. Tempat dulu anaknya sering berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain aneka game. Begini isi dari pengumuman yang ditulis oleh sang ayah. Budi, pulanglah nak. Ayah dan ibu merindukanmu. Ayah dan ibu sudah memaafkan semua kesalahanmu. Maka pulanglah. Datanglah ke halte depan game station ini. Hari Sabtu, pukul 10 pagi. Ayah dan ibu akan menjemputmu. Salam sayang. Ayah dan ibumu di kampung. Pada hari tanggal dan jam yang telah dituliskan oleh sang ayah di pengumuman tersebut, ayah dan ibu datang ke halte depan game station. Betapa terkejutnya mereka berdua. Karena di halte telah berkumpul 150 anak lelaki bernama Budi yang ingin pulang ke rumah masing-masing dan ingin mendapat kasih sayang orang tuanya. Kisah fiktif di atas sudah sering diceritakan sih ya di dalam beberapa forum. Kisah sedih tentang anak-anak yang tidak mendapatkan cinta, perhatian, serta kasih sayang dari orang tua mereka. Anak-anak yang memilih asik bermain dengan komputer ataupun gadget. Anak-anak yang memilih kabur dari rumah. Kemudian anak-anak yang memilih berteman dengan kehidupan jalanan karena merasa tidak betah di rumah. Kenapa? Nah ini alasannya. Di rumah, mereka tidak menemukan figur yang mereka inginkan. Yang ada adalah seorang ayah yang super sibuk dan ibu yang kelelahan serta uring-uringan di rumah. Yang ada adalah bentakan, hardikan, pukulan, dan kemarahan. Yang ada adalah jelaan dan malah ejekan. Akhirnya, mereka tidak betah di rumah dan memilih kabur untuk hidup bebas di jalanan. Namun, sesungguhnya mereka rindu ingin pulang. Sesungguhnya mereka itu merindukan ayah yang memiliki waktu luang untuk menemani mereka bermain dan belajar. Ayah yang tidak pernah membentak dan menghardik Ayah yang lembut dan penuh perhatian Ayah yang penuh kasih sayang Mereka juga merindukan ibu yang sabar Sabar membersamai aktivitas saat di rumah Ibu yang tidak pernah marah-marah dan memaki Ibu yang penuh kasih sayang dan kelembutan Kemudian, mereka juga menginginkan ibu yang penuh pengertian Sebenarnya, mereka merindukan orang tua yang penuh cinta Orang tua yang membimbing dan memahami mereka dengan penuh cinta Nah, berikan itu semua untuk anak-anak Anda Sebelum mereka kecewa dan memilih kabur meninggalkan rumah Nah, dari kisah di atas tadi Bahwa memang sebenarnya Anak-anak itu sangat membutuhkannya Sangat tergantung sama orang tua sebenarnya Tapi karena kondisi, karena sesuatu dan lain hal Karena suasana juga Yang mungkin membentuk karakter baru di anak tersebut Dan itu pun semuanya Ya, pasti sumbernya adalah orang terdekat Yaitu kita sebagai orang tua Nah, di buku Pak Cah ini Di Wonderful Parent Ada disebutkan bahwa Bentuk cinta dan kasih sayang orang tua Kayak gimana sih sebenarnya Bentuk cinta dan kasih sayang orang tua Apakah santai-santai aja Anaknya salah, nggak dimarahin Karena kalau mau marahi itu Berarti bentuk nggak sayang Bukan begitu juga Nah, begini Sangat banyak bentuk cinta dan kasih sayang orang tua Kepada anak-anaknya Sayangnya, banyak yang terjebak Anak hanya dalam pemenuhan kebutuhan material Semata-mata Misalnya, membelikan hadiah smartphone Kemudian memenuhi Apapun permintaan anak-anak Misalnya, harus minta ini Dibelikan Meminta itu Minta mobil Minta motor Dan segalanya Padahal anak tidak hanya Memerlukan pemenuhan kebutuhan material Aja kan Mereka memiliki kebutuhan yang utuh Karena mereka adalah manusia Yang utuh kejiwaannya Di antara bentuk cinta orang tua Kepada anak-anak adalah Yang pertama ini Di buku Wonderful Parent Dibahas bahwa yang pertama ini Dengan mendidik Memimbing Dan mengarahkan Nah, ini bentuk cinta yang pertama ya Salah satu bentuk kasih sayang orang tua Kepada anak-anak adalah Mendidik dengan pendidikan terbaik Membimbing Serta mengarahkan mereka Menuju jalan kebenaran dan kebaikan Mencetak anak-anak menjadi Generasi beriman Bertakwa Berkualitas Yang akan menjadi penerus Pembangunan bangsa dan negara Kemudian mendidik dilakukan sejak Di dalam rumah Bukan saja dititipkan ke sekolah Dan madrasah Orang tua harus membimbing Dan mengarahkan anak-anak Menuju surga Nah, tugas yang pertama Tugas madrasah yang pertama ya Kita sebagai orang tua Yang ada di rumah Pendidikan seperti apa Yang sudah kita berikan Kepada anak selama di rumah Bimbingan dan pengarahan Seperti apa Yang sudah kita berikan Kepada anak-anak Kemudian teladan Seperti apa Yang sudah kita berikan Kepada anak-anak Hendaknya Kita sebagai orang tua itu Berusaha memberikan Pendidikan Bimbingan Pengarahan yang terbaik Untuk anak-anak Jadi ini PR-nya adalah kita Kita sebagai orang tua ya Yang harusnya dulu berbenah Itu ya kita Sebagai orang tua Ketika kita sudah berbenah Berusaha berbenah Maka nanti Berdampak baik Misalnya kita berusaha untuk Lebih Lebih baik Misalnya Tidak mudah marah Misalnya Bisa mengatur waktu Seperti itu Jadi Hal-hal lain yang Misalnya seperti pendidikan Membimbing dan mengarahkan Itu akan berjalan baik Juga Nah ini adalah Ada bentuk cinta dan kasih sayang Itu yang kedua Bentuk cintanya itu Yaitu dengan doa Dan pengharapan Orang tua yang penuh kasih sayang Akan selalu mendoakan Anak-anaknya Ayah dan ibu Harus memiliki pengharapan Dan optimis Akan masa depan Anak yang penuh Kejayaan dan kebahagiaan Jadi kita sebagai orang tua itu Tidak putus-putus ya Selalu berdoa dan berharap Untuk kesuksesan anak Di dunia Maupun di akhir telak Orang tua tidak akan merelakan Anak-anak hidup dalam kesulitan Maka mereka selalu memanjatkan Doa permohonan kepada Allah Untuk anak-anak Contohnya disini Pada setiap usai Solat lima waktu Tidak lupa Ayah dan ibu Mendoakan anak-anak Agar menjadi soleh dan solehah Pada saat bangun Dan untuk solat malam Ayah dan ibu Mendoakan setiap anak Dan menyebut namanya dalam doa Apalagi di saat Mendoakan ibadah haji Atau umroh Ayah dan ibu Mendoakan secara khusus Semua anak-anaknya Untuk kebaikan mereka Nah disini Ternyata Usaha apapun Yang kita lakukan itu Kalau misalnya Tidak melibatkan Allah Gitu ya Akan Tidak berarti Akan sia-sia juga Jadi sebelum Membarengi Usaha kita Misalnya kita ingin Apa sih Ingin berbuat baik Gitu kan Misalnya untuk Merubah diri Lebih baik Ya kita harus Melibatkan Allah Juga Dengan berdoa Dengan penuh harapan Minta bantuan Gitu Gak masalah Kita minta Bantuan sama Allah Untuk Ya Dimudahkan Dilancarkan Dalam segala urusan Kita Dalam Mendampingi Anak-anak Ya karena Kita ini siapa sih Nah gitu kan Yang membolak-balikan hati Itu siapa sih Kan Allah semua kan Jadi Sebisa mungkin itu Untuk setiap langkah kita Setiap rencana Setiap Usaha Itu Maksimal mungkin kita Melibatkan Allah Di dalamnya Nah ini Bentuk cinta Dan kasih sayang Itu yang ketiga Ini Adalah Dengan Kata-kata Positif Orang tua Harus sadar Bahwa Kata-kata Adalah doa Oleh karena itu Harus selalu Memberikan Kata-kata Yang positif Dan konstruktif Saat berkomunikasi Dengan anak-anak Jangan sampai Mengeluarkan Kata-kata Caci Maki Dan sampah Yang akan Berdampak Melecehkan Dan merendahkan Martabat Anak-anak Berikan optimis Dan semangat Kepada kata-kata Positif Penuh Inspirasi Jangan pernah Memberikan Kata-kata Negatif Dan intimidatif Terhadap Mereka Karena Yang ada Hanya akan Menyakiti Hati Dan membuat Lemah Semangatnya Anak-anak Kata-kata Itu memiliki Semangat Memiliki Kekuatan Yang luar Biasa Besarnya Kata-kata Membentuk Persepsi Dan motivasi Kemudian Kata-kata Juga Membentuk Pemahaman Dan melahirkan Perbuatan Kata-kata Juga bisa Melemahkan Dan mematikan Maka Ayah dan Ibu Harus selalu Mengontrol Kata-kata Agar hanya Memberikan Kata-kata Yang positif Saja Untuk Anak-anak Jika Berada Dalam Posisi Emosi Atau Marah Lebih Baik Diam Jika Tidak Bisa Mengontrol Kata-kata Nah Ini Bentuk Kasih sayang Bentuk Kasih sayang Kita Yang ketiga Ini Di buku Ini Dengan Kata-kata Positif Ya Benar Sekali Kata-kata Itu adalah Doa Memang Sulit Memang Sulit Sangat Sulit Apalagi Kita Dalam Kondisi Yang Sedang Marah Sedang Emosi Akan Sangat Sulit Mengontrol Ucapan Kata-kata Adanya Pengen Marah Pengen Ngeluap Emosi Tapi Disini Ditekankan Bahwa Kalau Misalnya Kita Lagi Marah Cukup Diam Saja Diam Kalau Tidak Diam Mungkin Yang Keluar Tidak Terkontrol Ucapannya Nah Ini Bentuk Kasih sayang Yang keempat Yaitu Dengan Alokasi Waktu Dan Perhatian Sesibuk Apapun Kita Sebagai Orang Tua Itu Harus Tetap Memberikan Alokasi Waktu Dan Perhatian Untuk Anak Anak Jangan Sampai Anak Anak Merasa Menjadi Yatim Padahal Mereka Punya Orang Tua Malahan Orang Tua Lengkap Saat Di rumah Ayah Dan Ibu Harus Harus Membersama Anak Anak Mengobrol Berbincang Bercerita Berdiskusi Bermain Bercanda Belajar Semua Itu Dilakukan Dengan Anak Anak Jangan Hanya Menjadi Orang Tua Jangan Hanya Status Orang Tua Yang Memerintah Dan Melarang Namun Harus Kita Sebagai Orang Menjadi Sahabat Yang Mengerti Dan Memahami Karena Kita Sebelumnya Pernah Menjadi Anak Jadi Seharusnya Kita Lebih Tau Karena Kita Sudah Berpengalaman Sedangkan Anak Anak Belum Paham Menjadi Orang Tua Sedangkan Kita Orang Tua Sudah Pernah Di Posisinya Anak Anak Mungkin Dulu Kita Waktu Kecil Berpengalaman Misalnya Tidak Baik Misalnya Waktu Kecil Kita Terintimidasi Ataupun Dapat Perlakuan Yang Kurang Baik Dari Orang Tua Bisa Mungkin Itu Dijadikan Pengalaman Dan Bisa Jadi Sebagai Koreksi Untuk Diri Ketika Sudah Punya Anak Jika Ayah Dan Ibu Memiliki Kesibukan Di kantor Yang Menyita Waktu Dan Perhatian Setiap Hari Harus Tetap Bisa Menyiasati Kesibukan Itu Untuk Memberikan Perhatian Kepada Anak Misalnya Menyempatkan Diri Untuk Tetap Berkomunikasi Anak Anak Melalui Teknologi Setiap Hari Misal Video Call Dan Sehari Itu Maksudnya Masih Ada Ketemu Secara Live Misalnya Video Call Melihat Tanya Eh Adik Main Apa Hari Ini Sekedar Gitu Sudah Makan Belum Memberikan Perhatian Misalnya Kita Sibuk Di Saat Libur Kita Bisa Menyempatkan Waktu Khusus Untuk Bersama Anak Untuk Bercengkrama Bukan Saja Jalan Jalan Dan Belanja Namun Lebih Penting Lagi Adalah Mengobrol Bersama Anak Nah Ini Waktu Ini Paling Sangat Berharga Waktu Bersama Anak Karena Setiap Pertumbuhan Anak Itu Tidak Akan Terulang Misalnya Anak Dari Umur 2 Tahun Sampai 5 Tahun Tidak Bakal Ngulang Lagi Jadi Dari Fase Anak Setiap Pertumbangan Itu Itu Kan Tidak Akan Karena Tidak Berulang Itulah Karena Menjadikan Itu Sangat Berharga Buat Kita Jadi Setiap Perkembangan Anak Dalam Pertumbuhan Anak Sebisa Mungkin Kita Membersamai Meskipun Tidak Hadir Misalnya Ada Sebuah Keluarga Yang Harus LDR Atau LDM Misalnya Bapaknya Kerja Di Luar Kota Harus Ketemu Sebulan Sekali Tapi Tetap Dihadirkan Ya Kayak Teknologi Sekarang Itu Kan Bisa Video Call Mungkin Sering Nelfon Atau Apa Jadi Anak Ngerasa Hadir Meskipun Secara Virtual Karena Waktu Ini Sangat Berharga Jadi Sebagai Anak Kita Dulu Kita Cerita Dulu Waktu Kecil Pengennya Didengerin Misalnya Waktu Kecil Waktu TK Baru Bisa Ngomong Baru Bisa Gambar Kadang Suka Mama Ini Lukisannya Bagus Gak Pengen Didengerin Sesibuk Apapun Kita Memberikan Perhatian Meskipun Kita Sedang Sibuk Apa Misalnya Berhenti Dulu Berikan Waktu 1-10 Detik Untuk Menghadap Wajahnya Memberikan Cantik Bagus Sekali Gambarnya Itu Salah Satu Hal Yang Sangat Ringan Bagi kita Suatu Hal Yang Mudah Tapi Efeknya Bagus Untuk Anak Anak Merasa Diperhatikan Hal Kecil Seperti itu Anak Merasa Diperhatikan Jadi Mulai Dari Hal Kecil Kita Perhatikan Sehingga Nanti Ketika Anak Itu Mau Cerita Sama Kita Gitu Gak Ngerasa Diacuhkan Kadang Ada Anak Anak Yang Mungkin Ngerasa Setiap Mereka Ingin Menyampaikan Perasaannya Atau Bercerita Kita Mulai Sibuk Nanti 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 Sudah Sana Sana Misalnya Kayak Gitu Jadi Anak Itu Terbiasa Menghadapi Masalah Atau Membuat Keputusan Itu Sendiri Jadi Gak Berusaha Untuk Minta Bantuan Orang Lain Minta Bantuan Misalnya Kita Sebagai Orang Tua Karena Mereka Udah Terbiasa Dari Kecil Udah Terbiasa Menikmati Perasaan Mereka Sendiri Kemudian Menikmati Nanti Setelah Anak Udah Gede Tiba Tiba Apa Kejadian Kita Nggak Tau Apa Kan Kita Nggak Mau Seperti Itu Jadi Sebisa Mungkin Kita Paham Hal-hal Kecil Mulai Dari Hal-hal Kecil Kita Perhatikan Nah Ini Bentuk Kasih Sayang Yang Kelima Itu Adalah Dengan Sentuhan Fisik Nah Di Antara Bentuk Cinta Orang Tua Adalah Dengan Sentuhan Fisik Seperti Pelukan Ciuman Lembut Dikening Kemudian Mengelus Kepala Merangkul Pundak Atau Menjabat Tangan Dengan Anak Berjabatan Tangan Dengan Anak Merupakan Itu Merupakan Bentuk Cinta Yang Sangat Mudah Dirasakan Oleh Anak Sebaliknya Pukulan Tamparan Tendangan Dari Orang Tua Akan Mudah Dirasakan Sebagai Bentuk Kebencian Yang Akan Dihadapi Oleh Anak Dengan Nanti Suatu Sentuhan Fisik Yang Lembut Setiap Hari Akan Membuat Anak Merasa Nyaman Dan Diterima Ini Akan Memberikan Suasana Kondusif Bagi Mereka Untuk Berkembang Dalam Kebaikan Jika Anak Anak Terbiasa Berada Dalam Tekanan Kekerasan Fisik Akan Memunculkan Trauma Dan Pemberontakan Terhadap Orang Tua Mereka Akan Bersikap Memusuhi Orang Tua Sehingga Tidak Jarang Senasib Seperti Mereka Maka Berikan Hanya Sentuhan Kelembutan Yang Dilakukan Dengan Penuh Cinta Dan Kasih Sayang Ini Menjadi Bekal Spiritual Yang Luar Biasa Besarnya Bagi Kebaikan Anak Anak Hingga Mereka Dewasa Kelak Nah Ini Omi Cerita Sedikit Soal Sentuhan Fisik Sentuhan Fisik Itu Dari Mereka Bagi Jangan Sungkan Sungkan Kita Sebagai Orang Tua Jangan Untuk Memberikan Sentuhan Fisik Apalagi Misalnya Bapak Bapak Kadang Memiliki Kaku Misalnya Ada Orang Tua Kalau Ibu Lebih Mudah Untuk Karena Dari Bayi Sering Dipeluk Menyusui Sudah Dekat Anak Membentuk Bonding Sedangkan Bapak Paling Sulit Enggak Enggak Semua Bapak Tapi Memang Sebagian Besar Untuk Bapak Bapak Itu Bentuk Kasih Sayang Memberikan Perhatikan Beda Enggak Kayak Kita Sebagai Emak Umik Gitu Kan Ini Jadi Biasakan Dari Mereka Kecil Itu Berikan Sentuhan Fisik Meskipun Enggak Setiap Hari Tapi Enggak Sungkan Kita Sebagai Orang Tentu Enggak Jangan Sungkan Sungkan Ngapain Meluk Meluk Anak Ngapain Ntar Mereka Kemanjaan Atau Apa Enggak Usah Berpikiran Seperti Itu Anggap Aja Kita Misalnya Memeluk Mengapresiasi Sesuatu Jadi Peluk Sentuh Diulus Kepalanya Itu adalah Transfer Energi Kalau Umi Melihatnya Itu Mentransfer Bonding Cinta Kasih Sayang Anak Itu akan Merasakan Luar biasa Bahagianya Misalnya Anak Bisa Apa Misalnya Umi Misalnya Ini Bisa Ini Bisa Itu Bisa Gambar Ini Bisa Gambar Itu Misalnya Dipelut Dan Umi Juga Ngerasain Misalnya Meskipun Kita Dalam 24 Jam Itu Sebagai Umi Pribadi Enggak Mulus Bahagia Terus Ada Juga Yang Kadang Marah Marahnya Juga Kadang Kesel Juga Sama Anakan Nah Salah Satunya Itu Untuk Mengobati Misalnya Menutupi Kepingan Kesedihan Dari Anak Itu Dengan Memperbanyak Pelukan Dengan Memperbanyak Apresiasi Kepada Anak Jadi Ketika Anak Merasakan Sedih Atau Apa Setelah Misalnya Kita Marah Nah Setelah Itu Kalau Kita Peluk Itu Kita Berharap Semua Kesedihan Atau Trauma Trauma Pada Anak Itu Hilang Jadi Perbanyak Memeluk Anak Setiap Hari Mumpung Mereka Masih Kecil Misalnya Umi Perempuan Anak Anak Laki Laki Mumpung Mereka Masih Kecil Masih Bebas Untuk Kita Peluk Atau Apa Kalau Sudah Gede Lain Cerita Malu Dipeluk Orang Tua Bebas Dari Kecil Dibiasakan Dalam Sehari Minimal Lima Kali Dalam Momen Apapun Misalnya Setelah Mandi Misalnya Peluk Sini Jangan Lupa Untuk Tidak Sungka Untuk Bilang Umi Sayang Sama Anak Anak Abis Sayang Sama Anak Anak Seolah Memberitahu Kepada Mereka Bahwa Kita Sebagai Orang Sayang Sayang Sama Mereka Jadi Ketika Ada Momen Yang Tidak Mengenakan Misalnya Marah Marah Atau Kesal Tapi Ketika Kita Berikan Transfer Energi Cinta Memeluk Memeluk Dan Memberikan Apresiasi Mungkin Mereka Akan Lupa Hal-hal Yang Buruk Terjadi Nah Mungkin Itu Episode Kali ini Umi Bercerita Tentang Bagaimana Membersamai Anak Dengan Penuh Kasih Sayang Nah Ini Sebenarnya Dikupas Tuntas Dari Buku Wonderful Parent Dari Tulisannya Pak Cah Yadi Takaryawan Dan Beberapa Pengalaman Pribadi Yang Umi Sertakan Tadi Soal Parenting Ini Tidak Ada Habisnya Setiap Masa Setiap Zaman Itu kan Selalu Ada Perkembangan Baru Teknik Baru Karena Pola Anak Anak Juga Mengikuti Zaman Jadi Misalnya Pola Pengasuhan Zaman Dahulu Yang Sebelum Ada Teknologi Canggih Itu kan Pasti Berbeda Dengan Yang Zaman Sekarang Itu Super Duper Penuh Dengan Teknologi Yang Mempengaruhi Perilaku Dan Karakter Anak Jadi Kita Sebagai Orang Tua Itu Juga Harus Semangat Harus Optimis Namun Tetap Relax Dalam Menghadapi Tingkah Pola Anak Anak Dari Kecil Ini Kita Berusaha Selalu Belajar Bagaimana Menghadapi Anak Anak Ketika Mereka Beranjak Dewasa Dari Dari Remaja Sampai Menuju Dewasa Karena Kau Sudah Dewasa Mereka Sudah Berhak Untuk Menentukan Prinsip Hidup Mereka Masing Dan Kita Sebagai Orang Tua Sudah Tidak Terlalu Bisa Banyak Untuk Ikut Campur Jadi Dari Kecil Inilah Kita Sama Sama Sebagai Orang Tua Belajar Belajar Untuk Terus Bagaimana Cara Membersamai Anak Anak Dengan Penuh Cinta Sehingga Nanti Kita Juga Membentuk Karakter Yang Penuh Cinta Anak Anak Ketika Kita Sudah Tua Mereka Juga Akan Memiliki Karakter Yang Penuh Cinta Sayang Sama Kita Harapannya Itu Sayang Sama Kita Ketika Sudah Tua Rentah Ada Yang Mau Jagain Ada Yang Mau Ngurus Perhatian Hanya Itu Harapannya Baik Terima kasih Ya Teman Teman Yang Sudah Mendengarkan Podcast Episode Kali Ini Sebenarnya Ini Curhatan Sebagai Bentuk Refleksi Umi Dalam Pengasuhan Jadi Umi kan Setiap Hari Pengen Baca Buku Tapi Sekaligus Ingin Dibagikan Kepada Yang Lain Jadi Siapa Tau Ada Yang Mau Mendengarkan Podcast Ini Jadi Sama 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 Belajar Umi Juga Belajar Masih Belajar Jadi Makanya Hanya Berani Berbagi Yang Ada Di Dalam Tulisan Tulisan Buku Kayak Nge Review Atau Membacakan Buku Tulisan Siapa Yang Umi Anggap Itu Bagus Dibagikan Jadi Jadi Umi Belum Berani Berbagi Kisah Tentang Pola Pengasuhan Karena Umi Juga Punya Anak Baru Baru Dua Dan Anaknya Masih Kecil Kecil Jadi Soal Pengasuhan Masih Jauh Sekali Baiknya Masih Belum Masih Merangka Istilahnya Masih Baru Belajar Untuk Menghadapi Anak Jadi Makanya Umi Mungkin Episode Selanjutnya Umi Juga Akan Melanjutkan Tentang Buku Pak Cah Ini Ada Beberapa Kisah Yang Bagus Nanti Umi Bagikan Juga Karena Umi Ngerasa Manfaat Dari Buku Ini Nggak Mau Umi Sendiri Yang Merasakannya Mungkin Ada Yang Bersedia Mendengarkan Podcast Umi Secara Selesai Ini Anda Beruntung Mari Kita Sama Sama Belajar Sama Sama Belajar Sama Sama Mau Mendapatkan Masukan Baru Gitu Ya Kan Nah Mungkin Sampai Disini Podcast Umi Pada Episode Kali Ini Umi Icapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Di Follow Di Ikutin Podcast Umi Supaya Nggak Ketinggalan Bahasan Bahasan Seputar Parenting Terima Kasih Assalamualaikum Sama